Sobat AdSense suka mengonsumsi makanan pedas? Mengapa kita bisa ketagihan mengonsumsi makanan pedas yang menyiksa? Ini dia alasannya. Sobat AdSense tau kan kalau makanan pedas mengandung cabai? Cabai sendiri mengandung senyawa kimia yang disebut capsaicin. Senyawa inilah yang merangsang reseptor rasa sakit atau yang disebut TRPV1 untuk mengirin senyal ke otak. Sinyal tadi diterima dengan terasanya lidah yang mulai memanas. Saat itu pula reaksi lain seperti berkeringat, wajah memerah, atau mata berair pun muncul. Semakin pedas dan panas, sensasi seperti rasa sakit pun semakin kuat. Pada kondisi ini, endorfin, zat kimia menyebabkan timbulnya rasa senang akan dikeluarkan. Bahkan para penelitian menggambarkan ini mirip dengan seseorang yang kecanduan dengan narkoba. Dopamin pun ikut rangsang sehingga membuat kita merasa nikmat dan puas. Inilah yang menyebabkan sebagian orang justru semakin ketagihan dengan makanan pedas yang menyiksa serta bikin keringat mengalir deras. Namun demikian, perlu dicatat juga bahwa seseorang menyukai atau tidak menyukai makanan pedas bukan hanya karena sensitivitas individu terhadap senyal capsaicin saja, melainkan karena ada faktor kepribadian yang juga mempengaruhi respon terhadap sensasi yang ditimbulkan capsaicin. Sampai etseng ketagihan juga kan? Sampai etseng ketagihan